selamat malam saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua kali ini kita bersuah lagi dalam diskusi live yang dipandu oleh Cucu Luther bersama yang berkolaborasi dengan saudara pada malam hari ini kita akan membahas berbincang-bincang seputar Ekaristi mungkin bagi umat katolik sudah tidak asing lagi dengan kata Ekaristi tapi mungkin juga umat non-katolik masih merabat apa itu Ekaristi seperti apa bentuknya atau mungkin juga ada orang katolik yang mengetahui apa itu Ekaristi tapi belum terlalu mendalami apa itu Ekaristi nah karena itulah pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Ekaristi dengan berkolaborasi dengan saudara Verbum Day selamat malam saudara Verbum Day apa kabarnya selamat malam saudara Verbum Day masih mute sepertinya saudara Verbum Day selamat malam saudara Verbum Day selamat malam oke akhirnya kita bisa mendengarkan suara saudara Verbum Day bagaimana siap-siap sudah siap ini kalau dibilang sudah siap ya sudah siap untuk berbagi dengan teman-teman semua yang mengikuti live streaming ini mantap 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 oke mungkin sebelum kita mulai seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa ya ya baik nanti cucu akan memandu doa pembukaan ini mari kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus amin selamat malam Allah Bapak yang Maha Kuasa kami mengucapkan syukur dan puji atas berkatan karyamu yang telah kau berikan kepada kami hingga pada saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan olehmu terima kasih atas segala kebaikanmu sebentar lagi kami akan memulai diskusi kami semoga apa yang kami bicarakan ini selalu dituntun oleh rohmu sehingga bisa menjadi sebuah informasi yang berharga bagi saudara-saudari seiman dan bagi saudara-saudari yang belum mengimani engkau secara sempurna kami juga mau berdoa buat bangsa ini semoga kiranya kau mau menjaga bangsa ini menghindarkan bangsa ini dari segala macam gangguan khususnya dari gangguan virus korona yang masih merajalela di negeri ini terima kasih atas seluruh kebaikanmu doa dan pengharapan ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus amin amin oke baik bagaimana saudara firm day mungkin malam ini seperti biasa mungkin nanti saudara firm day akan menyampaikan sedikit materi nanti cucu akan menambahkan informasi terkait tema kita malam ini sepakat oke oke baik sebelum mulai kita mau menyapa dulu para pendengar yang sudah on air bersama kita ada Cecilia Syura dan Dionysius Pratista selamat datang dan selamat bergabung baik saudara verundi cucu persilakan oke apakah suara saya terdengar merdu cucu luter sangat merdu seperti sedang bernyanyi lagu nias siap kemudian hari kita kolaborasi kita kolaborasi nanti boleh oke saudara saudari tema kita pada malam hari ini adalah Ekaristi dan Ekaristi ini masuk dalam tujuh sakramen salah satu yaitu sakramen Ekaristi nah saudara saudari dalam sakramen Ekaristi yang perlu kita bahas adalah tentang berubahnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus karena sesungguhnya Ekaristi itu adalah apa yang diperintahkan oleh Yesus ketika malam perjamuan terakhir dikatakan disana Yesus mengambil roti juga mengambil anggur dan berkata kepada mereka terimalah inilah tubuhku yang diserahkan bagimu minumlah inilah daraku yang diserahkan bagimu dan lakukanlah ini untuk mengenangkan daku itu yang selalu diulang di dalam Ekaristi dan dalam Ekaristi kita harus sebagai orang katolik mau tidak mau bukan mau tidak mau disini harus kita yakini bahwa tubuh dan roti dan anggur itu sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang kita sayangkan adalah banyak orang katolik yang meragukan hal itu atau bahkan mengatakan itu adalah hanya simbol itu hanya simbol itu hanya lambang dengan berkata demikian maka makna dari Ekaristi itu hilang dengan kita mengatakan ini lambang ini simbol itu hilang untuk itu saya akan tampilkan share screen untuk pembahasan kita pada malam hari ini dimana saya sudah persiapkan dan kita akan melihat sama-sama mempelajari sama-sama Cucu apakah sudah tampil di layar sudah ya oke oke sudah oke sesuai dengan tema kita ya pada malam hari ini Ekaristi dan tentu yang kita bahas ini lebih fokus kepada berubahnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus karena ini adalah hal penting di dalam Ekaristi kita ini hal penting dan puncak yaitu kita menerima tubuh dan darah Kristus ini dan ini tidak bisa kita sangkal bahwa apa roti dan anggur yang sudah dikonsekrasikan itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus maka kita tidak bisa main-main untuk menyambutnya nah terkait dengan tema itu maka yang kita bahas adalah dasar filosofi ya filosofi dan teologis ajaran transubstansiasi atau kata lain dari berubahnya roti atau anggur yang dikonsekrasi menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus kata lainnya adalah transubstansiasi maka kita akan melihat dasar filosofi dan teologisnya oke kita akan masuk ke pada awal pengertian ya kenapa saya membahas lebih khusus soal ini ketika saudara cucu luter menawarkan dan kami diskusi untuk selalu memberikan live streaming kenapa saya mengangkat tema ini karena ada salah satu youtube dimana ada salah seorang katolik berdiskusi dengan seorang yang bukan katolik tentang ekaristi nah dalam diskusi mereka sangat disayangkan karena pihak katolik kurang persiapan kurang persiapan sehingga ketika dia menyampaikan tentang transubstansiasi dia kewalahan untuk menjawab dan dia tidak mempunyai pegangan ayat kitab suci misalnya atau dokumen misalnya atau dasar filosofi atau teologi misalnya dia tidak ada seperti itu sehingga saya merasa bahwa ini penting untuk kita jelaskan karena di luar sana mereka mengatakan bahwa tubuh dan darah itu atau roti yang dimakan dalam ekaristi itu atau perjambuan kudus itu hanya lambang dan simbol sementara dalam iman katolik tidak ada ajaran lambang dan simbol tetapi sungguh-sungguh tubuh dan darah kristus nah kita akan mulai pengertian transubstansiasi sendiri berasal dari kata substare yang artinya tetap diam di bawah oleh sebab itu secara hafila transubstansiasi artinya perubahan substansi ya perubahan substansi oke gereja katolik mengajarkan bahwa setelah konsekrasi roti dan anggur maka berubah substansinya menjadi tubuh dan darah kristus nah saat konsekrasi itu terjadi perubahan keseluruhan substansi dari roti dan anggur yang didoakan itu adalah pengertian dari transubstansiasi kemudian dasar filosofinya ya dasar filosofi dari ajaran transubstansiasi pertama kita melihat menurut Aristoteles ya menurut Aristoteles apa yang disebut sebagai substansi yang kita singgung tadi bahwa transubstansiasi itu adalah perubahan roti dan anggur berubah substansinya menjadi tubuh dan darah kristus nah menurut Aristoteles substansi itu artinya adalah berdiri sendiri ya berdiri sendiri sesuatu disebut sebagai substansi bila menerima keterangan keterangan yang tidak dapat diberikan atau ditambahkan kepada hal lain ya jadi apa yang kita yakini tentang roti dan anggur dalam ekaristi itu tidak bisa ditambahkan atau diberikan kepada benda lain ya tidak bisa diberikan karena perubahannya adalah substansinya ya nah menurutnya substansi atau osia mempunyai dua arti ya yakni substansi pada individu-individu atau subjek atau subjek dan substansi yang merujuk kepada jenis golongan atau spesies nah substansi kedua dapat menjadi atribut atau predikat bagi substansi yang ditujukan kepada individu-individu ada atau substansi yang dimaksud adalah tidak absolut melainkan salah satu kualitas bagi subjek ya selain itu Aristoteles juga membahas tentang aksiden atau simbebekos yang merupakan predikasi dari substansi tertentu nah jadi substansi disini Aristoteles menjelaskan bahwa substansi disini bahwa sesuatu keterangan yang diberikan kepada benda itu dan substansi benda itu berubah ya berubah ya sehingga dia tidak bisa atau substansi itu atau keterangan keterangan yang diberikan atau bisa dikatakan yang didoakan melalui konsekrasi itu kita tidak bisa memberikan kepada benda-benda lain ya jadi substansi yang berubah itu adalah roti dan anggur itu yang berubah ya menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus itu menurut Aristoteles sekarang kita melihat menurut Thomas Aquinas ya menurut Santo Thomas Aquinas ya membedakan substansi dan aksiden ya menurutnya substansi menjelaskan sesuatu yang realitas inti yang dapat dikenali dan diketahui secara intelek sementara aksiden mengacu pada hal-hal yang menyangkut indera penglihatan ya disini Santo Thomas Aquinas mengatakan memang kita bisa melihat bahwa yang ada di depan kita itu memang roti dan anggur tetapi substansi ya substansi inti ya realitasnya itu adalah telah berubah apa yang kita lihat memang roti tetapi substansi di dalamnya sudah berubah ya substansi yang terkandung di dalamnya sudah berubah menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus inilah yang kemudian menjelaskan bagaimana perubahan substansi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus kemudian selain itu yang terlihat oleh indera adalah kualitas tertentu dari roti dan anggur seperti saya katakan tadi apa yang kita lihat itu bentuknya entah hostinya itu bentuknya bulat bentuknya seperti roti biasa atau bagaimanapun anggur juga sama tapi substansinya berubah ketika dikonsekrasi nah tetapi karena tindakan konsekrasi maka ada realitas inti yang berubah ada realitas inti yang berubah sehingga menjadi tubuh dan darah Kristus jadi Thomas Aquinas hendak menjelaskan bahwa substansi merupakan suatu yang tetap dan berdiri sendiri yakni realitas tubuh dan darah Kristus maka dari itu roti dan anggur merupakan aksiden yakni kualitas yang menempel pada substansi yang menjelaskan rupa yang terlihat oleh Indra jadi roti dan anggur merupakan aksiden yaitu kualitas yang menempel pada substansi yang menjelaskan rupa yang terlihat oleh Indra itu menurut Santo Thomas Aquinas kemudian sekarang kita sebelum masuk kepada kitab suci juga ada satu toko yang menjelaskan soal hal ini yaitu Santo Agustinus ya Santo Agustinus memandang bahwa Sakramen sebagai realitas yang menandakan kehadiran Allah Santo Agustinus membedakan antara kenyataan dan kuasa atau virtus oleh sebab itu Sakramen adalah seperti kita ketahui ya Bapak Ibu secara umum bahwa Sakramen adalah tanda yang berhubungan dengan hal-hal ilahi yang kelihatan dan dihormati karena di dalamnya terkandung realitas Sakral yang tak kelihatan sama kalau kata-kata ini kita masukkan kepada pemahaman kita terhadap roti dan anggur bisa dikatakan seperti ini roti dan anggur itu adalah tanda yang berhubungan dengan hal-hal yang ilahi yang kelihatan dan dihormati karena di dalamnya substansi di dalamnya terkandung realitas Sakral yang tak kelihatan memang kita tidak bisa melihat secara kasat mata bahwa ada kejadian mujizat-mujizat kemudian dalam ekaristi yang disebabkan oleh saudara saya yang ada dalam foto saya itu ya itu adalah suatu kenyataan yang harus kita akui bahwa ada mujizat-mujizat yang terjadi berkaitan dengan ekaristi terutama yang ditulis oleh saudara saya Carlo Carlo Akutis dalam akunnya sehingga saya pakai foto beliau karena beliau ini adalah salah satu yang sangat menghormati ekaristi nah bahwa ada kejadian mujizat-mujizat dalam ekaristi itu adalah sesuatu yang nyata dan rendahnya membuat iman kita semakin teguh bahwa ekaristi itu benar-benar sakral dan sungguh-sungguh roti dan anggur itu sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah kristus bukan lambang bukan simbol bagaimana kita meyakini itu nah kita akan melihat dasar teologis dasar teologis disini saya lebih kepada mengutip kitab suci ya mengutip kitab suci dan sedikit kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesus berkaitan dengan ekaristi ini yang pertama ya dalam Matius 26 ayat 26 sampai 20 dimana penetapan perjamuan malam terakhir atau penetapan ekaristi kita ketahui dimana Yesus berkata dan ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti mengucap berkat memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata ambillah makanlah inilah tubuhku sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata minumlah kamu semua dari cawan ini seraku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa itu dalam Injil Matius sekarang dalam Injil Markus hampir sama kata-katanya dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan Yesus mengambil roti mengucap berkat memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata ambillah inilah tubuhku sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu dan ia berkata kepada mereka inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang itu yang baru dalam kerajaan Allah kemudian dalam Injil Lukas juga ada lalu ia mengambil roti mengucap syukur memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka katanya inilah tubuhku inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang diumpahkan bagi kamu nah bapak ibu dari injil sinoptik sinoptik tadi ya injil sinoptik itu adalah injil matius injil markus injil lukas disebut sebagai injil sinoptik karena mempunyai keterkaitan dan persamaan persamaan yang begitu banyak nah dari ketiga injil sinoptik ini mengatakan disitu tidak ada kata lambang ataupun simbol mengatakan tidak ada lambang tidak ada lambang tubuh tidak ada lambang arah disitu tidak ada mengatakan terimalah inilah lambang tubuhku terimalah inilah simbol darahku tidak ada tidak ada dalam ayat itu kenapa saya berkata seperti itu karena ada yang meyakini bahwa itu hanya simbol dan lambang saja jadi sudahlah itu biasa saja tidak ada sesuatu yang sakral disitu itu ya jadi ada orang mengatakan seperti itu tetapi ternyata apa yang disampaikan dalam injil sinoptik itu disampaikan dan dikonfirmasi oleh rasul paulus dalam 1 korintus 11 ayat 23 sampai 29 bapak ibu di dalam 1 korintus 11 ayat 23 sampai 29 rasul paulus menegaskan apa yang tertulis pada injil sinoptik tentang kebenaran transubstansiasi yaitu kebenaran bahwa itu bukan lambang bahwa itu bukan simbol tetapi sungguh-sungguh tubuh dan darah kristus apa kata rasul paulus dalam 1 korintus 11 ayat 23 sampai 29 sebab sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh daraku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang jadi ketika kita merayakan Ekaristi Bapak Ibu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus atau konfirmasi Rasul Paulus dalam ayat ini tentang apa yang terjadi pada Injil yang dia konfirmasi dalam ayat ini adalah sebab setiap kali kamu makan roti ini atau Ekaristi itu dan minum cawan kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang berarti apa kita memberitakan bahwa Kristus pernah wafat untuk kita demi keselamatan kita sambil menantikan kedatangannya maka tidak heran ada lagu seperti ini wafat Kristus kita maklumkan kebangkitannya kita muliakan kedatangannya kita indukan itu ada dalam Ekaristi kita inilah yang dimaksud itu kemudian selanjutnya mana yang berkaitan dengan transubstansiasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menegaskan ketiga Injil Sinoptik tadi ini bagian ini adalah penegasan tentang transubstansiasi mengapa karena disini tidak ada hukuman atas simbol hukuman atas lambang tidak ada hukuman atas lambang atau simbol atau hal-hal biasa begitu ya jadi hukuman ini benar-benar hukuman atas diri kita Rasul Paulus melanjutkan suratnya dalam satu Korintus tadi dia berkata seperti ini jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan perhatikan Bapak Ibu disitu tidak ada kata simbol jadi barang siapa yang tidak layak menyambutnya ia berdosanya terhadap tubuh dan darah Tuhan bukan terhadap roti dan anggur disitu jelas berdosanya terhadap tubuh dan darah Tuhan bukan berdosa terhadap simbol bukan berdosa terhadap lambang nah Rasul Paulus menegaskan kembali karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu kalau itu hanya lambang dan simbol Bapak Ibu Rasul Paulus tidak menegaskan ini kalau ekaristi roti yang kamu sambut komuni yang kamu sambut di dalam misa itu hanya lambang dan simbol Bapak Ibu maka Rasul Paulus tidak mengatakan kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan pasti dia mengatakan kamu berdosa terhadap simbol dan lambang bukan tubuh dan darah Tuhan mengapa bisa menjadi berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan di awal tadi saya mengatakan setelah konsekrasi roti dan anggur atau hosti dan anggur yang sudah dikonsekrasi sudah menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan maka kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan maka Rasul Paulus mengatakan kamu harus menyambut komuni itu dengan cara yang layak kalau tidak layak kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan nah maka kita harus menguji diri kita artinya memeriksa diri kita apakah kita layak dan pantas menerima komuni itu karena komuni itu bukan lambang bukan simbol itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan Rasul Paulus menegaskan kembali karena barang siapa makan dan minum ya perhatikan di sini karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan ia mendatangkan hukuman atas dirinya saya mau tanya siapa yang menyambut komuni tidak mengakui bahwa itu tubuh Tuhan pasti ada pasti ada ya pasti ada tapi coba perhatikan yang disampaikan oleh Rasul Paulus disitu karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan ia mendatangkan hukuman atas dirinya berarti apa kalau kita menyambut komuni itu dengan tidak layak kita mendatangkan hukuman atas dirinya diri kita pertanyaannya kalau itu hanya lambang dan simbol untuk apa saya berdosa sama Tuhan kalau itu hanya lambang dan simbol kok kenapa saya berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan kan hanya simbol saja kata orang oke itu dalam gereja lain dalam gereja katolik tidak ada ajaran seperti itu dasarnya jelas kita suci ya dasarnya jelas itu penegasan dari Rasul Paulus nah bagi orang-orang yang mengatakan itu hanya simbol berlaku untuk mereka apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 35 sampai 58 mungkin cucu bisa membantu saya untuk membaca cucu ya baik Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 58 kata Yesus kepada mereka akulah roti hidup barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi tetapi aku telah berkata kepadamu sungguhpun kamu telah melihat aku kamu tidak percaya semua yang diberikan bapak kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman sebab inilah kehendak bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman oke selanjutnya selanjutnya maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari sorga kata mereka bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari sorga jawab Yesus kepada mereka jangan kamu bersungut-sungut tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh bapak yang memutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari bapak datang kepadaku hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat bapak hanya dia yang datang dari Allah dia yang telah melihat bapak aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal oke saya lanjutkan ya cucu ya oke akulah roti hidup nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati inilah roti yang turun dari surga barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati akulah roti hidup yang telah turun dari surga jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan maka kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak demikian juga barang siapa yang memakan aku perhatikan ya demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku inilah roti yang telah turun dari surga bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati barang siapa makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya nah saudara-saudari dalam diskusi Yesus dengan orang Yahudi tadi Yesus berkata disitu tidak ada lambang-lambang ya tidak ada lambang-lambang disitu dan orang Yahudi mempertanyakan soal itu saya menggolongkan ya saya menggolongkan saya menggolongkan orang yang mengatakan bahwa perjamuan kudus itu adalah hanya simbol saja saya menggolongkan mereka dalam bagian orang Yahudi yang bertanya soal ini tadi ya jadi mereka bertanya bagaimana mungkin dia memberikan kepada kita memakan dagingnya padahal Yesus dengan terus terang mengatakan disitu dagingku adalah benar-benar makanan dan daraku benar-benar minuman nah mereka bersungut-sungut dan bingung kenapa kau ada berkataan seperti ini nah dalam iman katolik inilah yang kita yakini dalam iman katolik inilah yang kita yakini Yesus itu sungguh-sungguh memberikan kita tubuh dan darahnya sungguh-sungguh memberikan kepada kita tubuh dan darahnya jadi seandainya ada orang yang mengatakan bagaimana mungkin itu terjadi itu kan roti, itu kan anggur itu tergolong dari pada orang Yahudi tadi tergolong dalam golongan orang Yahudi tadi yang bertanya tadi yang bertanya soal bagaimana Yesus memberikan dagingnya dan memberikan darahnya untuk kita sederhananya kita percaya banyak mujizat penyembuhan kesana kemari penyembuhan kita percaya tetapi kita tidak percaya bahwa roti dan anggur yang didoakan itu itu bisa berubah substansinya kenapa kita tidak bisa percaya itu sementara kita percaya mujizat-mujizat yang lain bukankah ekaristi itu juga mujizat bukankah ucapan Yesus kepada orang Yahudi yang mengatakan darahku, tubuhku itu sungguh-sungguh makanan yang membuat orang Yahudi bertanya itu adalah mirip dengan ekaristi yang kita lakukan dan orang lain bertanya pada kita bagaimana mungkin itu darah Kristus ya anggap saja mereka orang Yahudi itu yang bertanya seperti itu tetapi yang kita imani adalah seperti itu seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi yang ditegaskan dalam suratnya oke kita lanjut nanti kita akan perdalam kalau ada yang bertanya oke kita lanjut seperti kita lihat dari kitab-kitab yang saya kutip tadi ya ya dari Injil Sinoptik dalam satu Korintus dan juga Injil Yohanes ya menceritakan hal yang sama yakni bahwa Yesus mengambil roti mengucap syukur lalu membagi-bagikan roti itu seraya berkata inilah tubuhku dan inilah darahku minumlah dan makanlah serta kenanglah ya disitu tersirat seperti itu kan disampaikan oleh Yesus ya jadi bahwa Yesus mengambil roti mengucap syukur lalu membagikan roti itu seraya berkata inilah tubuhku dan ia mengambil cawan berisi anggur mengucap syukur serta berkata inilah darahku lakukanlah ini untuk mengenangkan daku inilah dasar dari kata-kata yang diucapkan oleh pastor atau imam dalam setiap konsekrasi nah dalam bahasa Yunani kata tubuh disebut soma yang merujuk kepada pribadi maka kenapa itu diakini sebagai sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus karena Yesus itu menunjuk pribadi bukan lambang dalam bahasa Yunanis disebut soma merujuk kepada pribadi Yesus subjeknya adalah Yesus objeknya adalah Yesus yang dimakan pribadi pribadi menunjuk pada pribadi dengan demikian ketika Yesus berkata inilah tubuhku itu merujuk pada dirinya yang memberikan kepada kita tubuh dan darahnya yang dia ucapkan kepada orang-orang yang di tadi tubuh dan darahku sungguh-sungguh makanan kata Yesus itu sungguh-sungguh tertulis dalam kitab suci kita dan kitab suci Kristiani lainnya tidak ada yang bisa merubah hal itu pertanyaannya apakah ada orang yang bertanya seperti orang Yahudi tadi pasti banyak ya mungkin mereka termasuk pemahaman seperti pemahaman orang Yahudi yang bertanya bagaimana mungkin dia memberikan kita makan daging dan darahnya kita minum itu kanibal kata mereka ya padahal yang dimaksud Yesus itu ya mujizat yang terjadi dalam Ekaristi itu bahwa dengan kuasa dengan konsekrasi itu roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus nah ini ini yang perlu kita ketahui nah hal ini juga dibahas dalam konsili lateran tahun 1215 ya konsili lateran menegaskan tentang transubstansiasi dan berubahnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus ini adalah kata-kata yang diucapkan dalam konsili lateran yang menegaskan tentang berubahnya hosti atau roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus sungguh-sungguh bukan hanya lambang bukan hanya simbol itu yang disampaikan dalam konsili lateran kemudian saya membahas ini saya mengambil sumber dari buku-buku ini dan saya berharap Bapak Ibu mempunyai paling tidak buku yang ditulis oleh Card Keating ya menjawab 13 serangan pokok terhadap gereja katolik karena apa di dalamnya ada yang membahas tentang Ekaristi dan disitu saya banyak membaca disitu banyak yang saya dapat pengetahuan dan wawasan dari buku Card Keating Card Keating ini adalah seorang teolog luar biasa yang menulis buku-buku yang cukup banyak kalau kita cari namanya di Google muncul ya nah itu adalah sumber dari yang saya tulis kemudian juga dari Case Bertens ya Sejarah Filsafat Yunani dan juga dari Romo E. Marta Sujita yang menulis tentang tinjauan teologi dan pastoral Ekaristi ya itu adalah sumber dari apa yang saya sampaikan demikian cucu penjelasan dari bahan yang sudah saya siap baik terima kasih saudara Fairbunday atas penjelasan yang sangat runtut dan sistematis sehingga bisa memberikan pemahaman buat kita semua oke mungkin kita memberikan kesempatan ya kepada siapa saja yang menyaksikan live ini untuk mengajukan pertanyaan atau ingin memberikan pendapat bisa melalui kolom chat atau open di mana linknya sudah cucu bagikan di kolom chat dan setelah tampil di layar nah sambil menanti mungkin cucu mau menambahkan nih tentang seputar tentang Ekaristi jadi ada pihak yang mengatakan bahwa dengan melakukan Ekaristi kita mengorbankan Tuhan Yesus berkali-kali kepada korban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sekali untuk selamanya gitu nah sebenarnya tudingan seperti itu menurut cucu kurang pas juga karena ini ada jawaban dari Bapak Scott Hunt dalam bukunya recent to believe beliau mengatakan tudingan itu tidak benar karena dengan menyelenggarakan Ekaristi Tuhan Yesus bukannya dibunuh dan dibunuh lagi seperti yang dinyatakan oleh para pengecam namun ia dipersembahkan terus-menerus sebagai kurban yang suci dari terbit hingga tenggelam matahari kurban Kristus bukannya menolak persembahan kita kita melankan malah memungkinkannya tentu saja Yesus lah yang memerintahkan para imam pelanya untuk ikut serta di dalam tindakan kurban dia lah yang berkata lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku para rasulnya seperti semua imam katolik selanjutnya tidak menggantikan Yesus melainkan mewakili dia dan ikut ambil bagian dalam imam selamatnya seperti itu jadi selanjutnya juga Santo Antunius eh Santo Ignatius dari Antotia dan orang-orang yang selamat pada tahun 105 mengatakan gereja disatukan dalam komuni oleh Ekaristi karena mereka pelajari dengan baik dari Santo Paulus yang berkata karena roti adalah satu maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu itu sebagaimana tertulis dalam surat pertama kepada Jemaat di Korintus bab 10 ayat 17 saat Ignatius menjelaskan bahwa ajar ini untuk mereka yang masih ragu maka perhatikanlah bahwa hanya ada satu Ekaristi sebab hanya ada satu tubuh dari Tuhan Yesus dan satu cawan untuk memperlihatkan kesatuan dari darahnya satu altar sebagaimana dan juga hanya satu tubuh bersama para imam dan diakon sesama rekan sepelayanan denganku seperti itu itu sedikit tambahan dari cucu dan itu juga oh maaf saudara Yusuf bisa mendengarkan suara kita dengan jelas oke soalnya ada di kolom chat ada saudara Yusuf S mengatakan back sound oh suara cucu kurang bagus oh iya maaf maaf apakah sekarang sudah terdengar oh iya maaf terlalu jauh cucu mungkin bisa saya tambahkan tadi dalam penjelasan saya tadi itu ada ada tulisan Rasul Paulus dalam satu korintus dicuk dikatakan begini sebab sekali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang jadi tidak bisa tidak bisa dikatakan bahwa itu mengulang pengorbanan Yesus sementara dikatakan bahwa setiap kali kita melakukan itu kita memberitakan kematian Tuhan sampai datang itu sudah cukup untuk menjawab sebenarnya sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang itu jelas jadi kalau kita mengadakan ekaristi lalu memecahkan roti dan minum dari cawan itu kita memberitakan kematian Tuhan sesuai dengan kitab suci orang yang tidak memberitakan melakukan setiap kali ini ini pertanyaan berarti mereka tidak melakukan apa yang dicatat meskipun mereka mengatakan mereka sangat sholah skritura dalam sholah skritura ada tertulis kok mereka menyangka iya betul nah ini cucu mau tambahkan lagi ini cucu kutip dari buku yang ditulis oleh Monsignor Henrique Spitiarto Ocam sekarang beliau menjadi uskup malang dalam bukunya berjudul Mempertanggungjawabkan Iman Katolik nah itu ada kutipan dari pengkritik pengkritik kerja Katolik yang mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapak lalu mereka mempertanyakan bagaimana bisa Yesus yang sudah berada di sebelah kanan Bapak lalu hadir dalam wujud roti dan angguru selain itu juga ada kritik yang mengatakan bahwa tubuh jasmani Kristus tidak maha ada kita tidak pernah menggambarkan bahwa tubuh Kristus bisa hadir di dua tempat yang berbeda seperti itu nah ini ada jawaban dari Bapak Uskup yang menjelaskan bahwa sebenarnya itu merupakan dua hal yang yang keliru kalau dinyatakan bahwa Yesus sudah berada di sebelah kanan dan tidak bisa dalam dalam mekaris karena Tuhan itu maha ada dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dimana dua tiga orang berkumpul disitu aku hadir jadi seperti itu juga sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu bisa hadir dalam FSD dan ini menariknya ada statement dari Martin Luther yang merupakan tokoh reformasi perestaan yang mengatakan bahwa saya percaya bahwa tubuh Kristus ada di surga saya percaya bahwa tubuhnya ada dalam sakraman ekaristi saya tidak peduli apakah hal itu bertentangan dengan kodat alam atau tidak asalkan hal ini tidak bertentangan dengan iman nah jadi Martin tersendiri mengakui bahwa tubuh tubuh Kristus ada dalam ekaristi tetap dalam perjalan banyak orang yang mengaku suara skriptura namun menyatakan bahwa itu roti dan anggur itu hanyalah simbol belaka jadi harus dikoreksi juga orang orang yang memahami tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur sebagai sebagai apa namanya sebagai simbol belaka ya baik mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau dipersilakan saudara-saudara sekalian yang menyaksikan live ini oke sambil menanti mungkin sebentar sambil menanti kita oh ya kita bacakan saja dulu statement-statement dari dari pemirsa yang menyaksikan live ini ya ada saudara Kanis Gino yang mengatakan misakurus sangat alkitabiah kemudian ada saudara Bernarus Sukoco yang mengatakan kangen karisti ya benar sekali di era pandemi seperti ini dimana kita dibatasi untuk berkumpul banyak umat yang mengikuti MISA namun sejauh ini karena dibatasi oleh pandemi jadi hanya mengikuti secara live streaming ya kemudian ada saudara Dionisius Pratista yang mengatakan ek karisti sungguh penting saudara Dionisius ya kembali lagi cucu ingatkan kita untuk mengajukan pertanyaan jika ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat melalui kolom chat atau ingin open mic langsung dipersilakan link sudah cucu dicertakan di di kolom chat ya dipersilakan bagi yang ingin open mic juga nah saudara Ferumde mungkin sambil nanti ada yang oh iya ternyata ini ada Ansel Musnong sudah masuk yang ingin open mic kita persilakan saudara Ansel Musnong untuk masuk ya silakan selamat malam eh sebentar belum selamat malam saudara Ansel Musnong ya selamat malam rekan-rekan semua ya apa kabarnya baik dari Jayapura saya pantau saya baru masuk dari saya ikuti dulu hanya ini baru masuk jadi tadi saya belum mengikuti pembahasan sebelumnya jadi oh iya jadi kita 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 berbincang soal seputar Ekaristi khususnya tentang banyak kita membahas tentang transubstansi yaitu rotumen dan anggur benar-benar tubuh dan darah Kristus mungkin saudara Ansel Musnong ingin menyampaikan pikiran-pikirannya mengenai Ekaristi kita persilahkan jadi forum bebas kita persilahkan oke salam semua Ekaristi biasanya yang pertama transubstansi itu tergantung pada pelayan pelayan cakramen itu imam dan kata-kata yang selalu digunakan itu merupakan yang diucapkan selalu berasal dari doa syukur agung yang berasal dari perjamuan terakhir dimana Yesus mengucapkan kata-kata sebagai forma proses transubstansi ya itu menjadi satu kesatuan yang bagus dengan material dalam rupa hosti ya dalam persoalan sekarang yang kita lihat adalah ketika orang selalu bertanya bagaimanakah ketika menerima hosti dalam bentuk satu bentuk yaitu hosti tetapi darah apakah bisa terjadi karena tanpa anggur itu biasa di situasi khusus yang ada di daerah-daerah pedalaman tetapi tantangan pastoralnya disitu mungkin sekitar itu dulu nanti ya 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 Saudara Firmde apakah bisa mendengarkan suara kita bisa tapi suara Bapak siapa tadi itu agak sedikit tidak terdengar ya mungkin mungkin nanti Cucu Luther bisa ulang ya maksudnya apa yang disampaikan saya tadi hanya mendengar sebagian ya mungkin yang yang ini yang yang Cucu ingin mengeframe yang statement terakhir tentang tantangan pastoral tentang menerima komuni dalam satu rupa gitu jadi dari hostis saja begitu dan mungkin ada jawaban yang bisa diulas oleh Saudara Firmde tentang keabsahan komuni satu rupa ini mungkin kalau ada informasinya oke kalau karena saya belum menyiapkan bahannya ada kutipan dari dokumen gereja sebenarnya ada kemudian jawaban sederhananya adalah bahwa di dalam tubuh itu ada darah Yesus ya itu yang kita yakin jadi tidak harus dengan ada tubuhnya makanya satu rupa itu mengapa kita lakukan ada hal-hal sederhana misalnya untuk membuat hal itu praktis dan tidak merepotkan karena jumlah umat begitu banyak kemudian dua rupa itu bagus ya sepertinya saudara oh ya sudah masuk lagi sebentar oke ada masalah dengan ya putus ya oke kedengaran ya suara saya oke jadi tidak ada masalah dengan komunis satu rupa karena menurut iman katolik di dalam di dalam daging itu ada darah menurut iman katolik di dalam daging ada darah jadi maka dari itu komunis satu rupa itu tidak merupakan sesuatu pelanggaran atau tidak merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran iman ya itu kira-kira jawaban saya cucu ya baik saudara Ferumdei atas jawabannya dan semoga bisa memberikan pencerahan buat kita mengenai komunis satu rupa gitu ada pertanyaan lagi di kolom chat tapi sebelum cucu membaca pertanyaan itu cucu mau membacakan ini pedoman umum misalnya Romawi yang menyinggung ada soal ritus komuni menyatakan bahwa perayaan ekaristi adalah perjambuan pasca maka seperti diamanatkan kristus umat beriman yang mempersiapkan hati dengan baik hendaknya menyambut tubuh dan darah kristus sebagai makanan rohani inilah maksud pemecahan roti dan ritus-ritus lain yang menyiapkan dan mengantar umat untuk komunis yaitu sedikit mengenai ritus komunis nah ini ada pertanyaan di kolom chat sebentar cucu tampilkan dari Tetsune Ariku om cucu beda menerima hosti langsung dan diterima dengan tangan terus berdiri atau jongkok maksudnya apa di cukup kurang begitu tangkap mungkin saudara Tetsune Ariku mungkin bisa menjelaskan maksud pertanyaan apakah pertanyaannya ingin bertanya soal apa ini soal tata cara penerimaan hosti yang benar ya seperti itu kira-kira ya saudara Tetsune oh sebentar ya saudara Ferumde mungkin tadi terputus ya ini ada pertanyaan dari di kolom chat dari Tetsune Ariku ya sudah masuk ya cuma mungkin sepertinya dia ingin mempertanyakan dia ingin bertanya tentang tata cara menerima komuni diterima dengan tangan berdiri atau jongkok seperti itu wah oh ya mungkin bisa dijawab oke kan yang ditanya ya bedanya apa ya oke sebenarnya tidak ada yang beda ya tidak ada yang beda dan tidak ada tidak ada yang apa namanya yang mengatakan bahwa nanti kalau diterima tangan itu nanti tidak resmi atau yang diterima mulut itu yang itu paling resmi dua-duanya bisa kita lakukan ya tergantung kita maunya seperti apa itu sih yang saya tahu cucu karena tidak ada dokumen dokumen yang mengatakan menerima di tangan itu salah dan juga tidak ada yang mengatakan yang menerima di mulut itu salah tidak ada jadi di Indonesia ya pada umumnya di Indonesia menerimanya di tangan ya tidak ada jarang sekali yang menerima di mulut ya itu jadi tidak ada satu dokumen yang mengatur begitu makanya saya tidak berani mengatakan ini salah atau itu salah ya ya betul terima kasih terima kasih juga buat saudara Ansel Musnong yang sudah open mic tadi terima kasih atas partisipasinya nah ini ada tangkapan lagi di kolom chat cucu bacakan dari The Willy 5514 bagaimana jika Yohanes bab 6 ayat 54 ini dikorelasikan dengan Yohanes bab 6 ayat 35 jadi datang kepadaku sama dengan makan dagingku ia tidak akan lapar lagi percaya kepadaku sama dengan minum daraku ia tidak akan haus lagi ya itu adalah tanggapan dari saudara The Willy oke kalau menurut saya ya cucu ya ini bukan menurut dokumen gereja tapi menurut saya menurut saya kalau kita korelasikan memang seperti itu ya memang seperti itu yang dimaksud ya yang dimaksud karena puncak dari seluruh karya Yesus adalah perjamuan terakhir itu yang kita sebut sebagai Ekaristi ya berarti datang kepadaku ya seperti yang kita lakukan dalam Ekaristi itu kita datang kepadanya melalui Ekaristi itu ya karena setiap kali kita melakukan itu dikatakan tadi kita memberitakan kematian dan kedatangannya kembali itu penting loh kata-kata itu cucu karena bagi orang yang mengatakan tadi itu kita mengulang-ulang pengorbanan Yesus itu salah itu karena ketika kita melakukan itu justru kita memberitakan bahwa Yesus itu pernah wafat dan akan datang kembali itu justru jadi bisa saja kita korelasikan itu ya jadi bisa jadi itu bisa terkait gitu ya karena itu juga dalam satu bab bab 6 sampai tadi 58 kan dia ngambil dari 35 ya itu bisa jadi seperti itu gitu ya 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 oke seperti itu ya silakan yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat bisa melalui kolom chat dan open mic ya tadi linknya sudah cucu sertakan ini cucu mau sertakan lagi sebentar sambil menunggu ini ada sebuah artikel benar mengenai mujizat Ekar Christi di Lansiano ini Italia jadi di Lansiano sebuah kota kecil di Italia pernah terjadi mujizat Ekaristi yang pertama dan terbesar dalam sejarah pada abad ke 7 seorang rahib dan imam katolik meragukan kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi untuk menjawab raguannya itu Tuhan membuat mujizat berikut ini segera sudah kata-kata konsekrasi selesai diucapkan imam itu roti kecil sungguh-sungguh berubah menjadi secuil daging manusia dan anggur menjadi lima tetes atau bitik darah manusia yang berbeda bentuk serta ukurannya tubuh dan darah Yesus itu disimpan dengan baik sampai kita pada tahun 1970 sekelompok ahli anatomi kimia dan patologi mengadakan penyelidikan atas reliki tersebut dan hasil dia mengagumkan daging itu dinyatakan benar-benar daging manusia malah berupa jaringan otot dari jantung darah itu dinyatakan benar-benar darah manusia selanjutnya para ilmuwan itu menyatakan bahwa adalah suatu keajaiban bahwa reliki yang sudah tersimpan selama 12 abad lebih tanpa ada kebahan pengawet apapun tetap utuh dan tidak rusak wow luar biasa sungguh luar biasa mujizat sebuah mujizat ekaristi yang pertama dan terbesar oh iya ada penjelas chat dari saudara terima kasih penjelasannya salam salam juga salam juga salam priantara suara cucu putus dan pecah oh mohon maaf tapi apakah sekarang sudah terdengar jelas semoga iya ya ini memang cucu mengalami kendala teknis nih soal suara nih mohon maaf nah ini ada penyampaian pendapat lagi dari saudara Ansel melalui kolom chat langkah yang baik bagi pendidikan iman yakni dengan menyesuaikan perkembangan teknologi apresiasi untuk cucu luter dan kawan-kawan atas terbitnya channel ini terima kasih juga saudara Ansel Nong harap kita semua bisa berpartisipasi secara aktif untuk melakukan katekisasi atau pendidikan iman bagi publik melalui teknologi seperti ini nah itu tadi sedikit informasi mengenai mujizat ekaristi di La Anciano Italia yang cuci kutip dari buku Monsignor Hendrikus Pityato mempertanggungjawabkan iman katolik saudara verundai kita sampai jam 8 atau seperti apa informasinya ada kegiatan lain sesudah ini mungkin oke cucu kalau kalau seandainya kita bisa sampai jam 7 jam 8 15 atau berapa tidak apa-apa kalau memang ada yang ingin bertanya atau ingin ngobrol dengan kita tidak apa-apa oh ya baik oke saudara verundai masih bisa bersama-sama dengan kita sampai dengan jam 8 lebih sedikit mungkin ada yang tidak ingin membuang kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau open nick kita persilahkan untuk berpartisipasi dalam live kita pada malam hari ini bisa melalui kolom chat atau cc open nick mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin sudah dijelaskan tadi tapi mungkin bagian yang baru bergabung mungkin masih menyimpan pertanyaan itu bahwa ya itu pertanyaan yang dimaksud adalah kita umat katolik sering mengadakan aderasi aderasi sakramen maha kudus ada yang ada yang mengatakan bahwa itu adalah penyembahan berhala mungkin saudara verundai bisa memberikan tips bagaimana menjawab statement bahwa kita menyimpan berhala tips yang simple yang bisa mudah untuk disampaikan oleh teman-teman katolik jika ada yang memberikan tudingan seperti itu saudara film day oke kedengaran jelas suara saya saudara ya jelas oke yang ada di dalam sakramen maha kudus atau ketika kita melakukan aderasi itu adalah tubuh kristus yang sudah dikonsekrasi tadi saya mengatakan bahwa roti dan anggur yang sudah dikonsekrasikan itu sudah menjadi sungguh-sungguh tubuh bandara kristus dan kita ketika kita melakukan aderasi itu kita menyembah bukan menyembah berhala tetapi menghormati sakramen maha kudus yang mana di dalamnya terdapat tubuh dan tubuh kristus dan tentu saja di dalam tubuh itu ada aderasi yang saya katakan tadi jadi ketika kita melakukan aderasi yang kita hormati adalah tubuh kristus nah bukan kita menjadikan benda yang ada di depan kita itu sebagai Tuhan atau berhala tapi kita menghormati sakramen maha kudus itu karena di dalamnya ada realita yang tak kasat mata seperti saya bahas di awal tadi ada realita sakral di dalam sakramen maha kudus itu yang tak kelihatan oleh panca indera kita jika kita percaya kembali lagi saya katakan jika kita percaya bahwa mujizat penyembuhan itu bisa terjadi mujizat penampakan itu bisa terjadi menampakkan diri kepada Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang atau apa bagaimana mungkin Tuhan tidak bisa merubah atau tidak bisa merubah substansi roti dan anggur yang didoakan itu ketika konsekrasi bagaimana mungkin dia tidak bisa nah kalau kita yang meragukan soal itu berarti seharusnya kita harus meragukan juga bagaimana mungkin Tuhan itu bisa melakukan mujizat ya kalau kita meragukan hal itu berarti kita pertanyaan yang lain yang harus kita lemparkan dengan diri kita adalah benarkah saya percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat ya jadi ekaristi yang kita lakukan itu salah satu mujizat yang setiap kali kita rayakan terjadi jadi jangan tanyakan kepada gereja katoli kenapa kok tidak ada pastor langsung datang apa ya kadang-kadang ada bohongnya juga itu ya langsung datang ke orang yang kakinya patah sebelah atau kakinya pincang sebelah langsung sembuh kok gak ada pastor katoli seperti itu mujizat itu sudah ada dalam gereja katoli ketika mengadakan ekaristi itu mujizat itu tidak perlu cari mujizat-mujizat lain ya itu mujizat ya kita sendiri aja yang gak sadar karena kita sering merayakannya ah biasa aja itu bukan mujizat itu itu mujizat juga jadi jangan jadi jangan tanyakan kok dalam gereja katoli tidak ada mujizat kata siapa itu mujizat ekaristi itu mujizat sehingga roti dan anggur itu bisa berubah substansinya menjadi tubuh dan darah kristus dan itu sungguh-sungguh bukan hanya simbol atau lambang ya jadi ketika ada yang meragukan soal transubstansiasi atau berubahnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah kristus dipertanyakan kepadanya kamu percaya mujizat yang lain kenapa tidak percaya mujizat itu nah kenapa kamu meragukan hal itu kenapa orang-orang katolik juga ya saya tambahkan lagi sering mengurbangkan yesus kata mereka berulang-ulang loh yesus yang mengatakan kok perbuatlah ini untuk mengenangkan daku kok kan gampang sekali katanya kalian solat skriptura kok gak baca kitab sucimu disitu yesus mengatakan kok perbuatlah ini untuk mengenangkan daku nah terus kalau kita melakukan itu ya kita perbuat untuk mengenangkan dia mau kamu perbuat setiap hari sampai tujuh kali ya untuk mengenang dia intinya nah selain mengenang dia apa kata rasul paulus itu kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang jelas kok kita kitab suci mengatakan lalu orang-orang yang meragukan itu mau dikemanakan ajaran solat skripturanya jangan-jangan bukan solat skriptura tapi asumsi dia yang mereka ajarkan itu ya betul ya betul ya itu memang seringnya memang kita umat katolik juga tidak menyerang bahwa ekaris itu adalah sebuah mujizat maka itu ini informasi yang sangat berharga sekali dari saudara fair room day oke mungkin kita punya masih punya 5 menit waktu 5 menit namun ada 2 pertanyaan ya yang pertama sebentar cuci tampilkan dari saudara ya the willy 5514 mengapa terlihat seperti ada kontradiksi antara kisah para rasul bab 15 ayat 29 dimana orang orang Kristen dilarang makan darah dengan ternyataan hosti dan anggur sungguh-sungguh darah kristus sebelum itu mungkin nanti cuci jawab juga mungkin saudara firm day bisa menambahkan ya kita baca dulu kisah para rasul bab 29 kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini kamu berbuat baik sekianlah selamat ya konteksnya kalau kita melihat bahwa kisah para rasul bab 15 ini berbicara tentang konsili Yerusalem ya dimana para rasul dan tua-tua berkumpul untuk membahas tentang perlu tidaknya orang non-Yahuli yang sudah menjadi Kristen yaitu orang-orang Yunani atau bahasa ibraninya goyim itu untuk disunat karena sebelumnya ada dalam tanda petik pemaksaan dari orang-orang Kristen yang berasal dari jalur Yahudi yang mengatakan kalau mau selamat harus disunat seperti itu dan hasilnya dalam konsili Yerusalem ini rasul-rasul sepakat bahwa kaum goyim itu tidak perlu disunat namun mereka cukup menghindarkan diri seperti yang sudah diungkapkan pada ayat ke-29 itu ini ada maksudnya jadi sebenarnya maksud ini tidak makan darah atau makan benar mati di cekik ini lebih kepada upaya karena ini kan namanya orang yang berasal dari garis Yahudi itu kan dia sudah bertahun-tahun dididik sesuai dengan adat istri dan jadi mereka ini sangat jijik sangat tidak nyaman dengan orang yang hidupnya di luar kebiasaan mereka jadi nasihat permintaan atau perintah untuk tidak makan darah atau makan benar mati di cekik ini adalah perintah dari rasul-rasul kepada umat Kristen yang dari kalangan non-Yahudi supaya mereka ini bisa menjak kehubungan dengan orang Yahudi jadi kalau mereka tidak makan benar yang mati di cekik atau makan darah sehingga orang Yahudi itu nyaman kalau bisa berkomunikasi dengan orang Kristen dari jalur Yahudi nyaman bisa berkomunikasi dengan mereka jadi kalau tidak ada kontradiksi antara ayat kisah perasul ayat 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 29 dari bab 15 ini dengan ek karisti yaitu makan hosti dan anggur yang merupakan sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus saudara Firmde mungkin bisa menambahkan atau tidak silahkan oke saya tadi sempat membuka ayat yang ditunjukkan itu jadi perlu dilihat bahwa disitu kalimatnya itu nyambung ya disitu ada tanda koma ya perhatikan disitu dikatakan dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah dari daging binatang yang mati di cekik dan dari percapulan jadi disini kalau saya melihat justru lebih jauh adalah bahwa kita pada zaman itu ya ada yang mempersembahkan makanan kepada berhala termasuk daging termasuk darah termasuk daging binatang yang di cekik dan juga percapulan menurut saya yang dimaksud disitu bukan darah pada umumnya ya tapi darah yang dipersembahkan kepada berhala itu kalau dilihat dari konteks kalimatnya ya karena disitu ada tanda koma ya dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala kemudian yang selanjutnya koma dari darah berarti kan konteksnya depan itu dipersembahkan kepada berhala itu ya nah kemudian baru baru dibedakan kalau tadi kan ada koma sekarang dibedakan koma terus ada dari tulisannya dari disitu bukan dan bukan dan tapi dari daging binatang yang mati di cekik nah sesuai dengan yang dijelaskan oleh cucu Luther itu berkaitan dengan konsili Yerusalem terkait dengan orang-orang Yahudi Kristiani waktu itu yang menjadi Kristen yang mengharuskan orang-orang non-Yahudi untuk mengikuti cara hidup mereka maka para rasul membuat suatu aturan bagi orang-orang non-Yahudi dan juga orang-orang Yahudi jadi sehingga ada persatuan meskipun dalam hal tertentu atau tradisi atau kebiasaan berbeda tapi ada persatuan atau kesatuan dalam hal bagaimana kita menjalani apa yang kita yakini masing-masing tanpa menjadi batu sandungan bagi orang lain ya mungkin seperti yang disampaikan cucu Luther kalau orang non-Yahudi dia ada di lingkungan Yahudi pada saat itu ya pendaknya dia mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi disitu supaya tidak menjadi batu sandungan itu menurut saya cucu oh ya baik terima kasih cucu Luther eh maaf terima kasih saudara ini ada pertanyaan terakhir dari priantara om-om yang baik mohon pencerahan bagaimana sebaiknya sikap kita pada waktu konsekrasi kalau saya memandang pada saat host dan anggur diangkat dan ikut tunduk kepala pada saat pastor memberi hormat mungkin ada bisa ini bisa bisa dijelaskan sedikit oleh saudara Ferumbe nanti cucu akan menambahkan oke kalau menurut apa yang pernah saya lihat dan pelajari bahwa sebenarnya ketika hosti diangkat itu kita melihat ya konsekrasikan diangkat itu inilah tubuhku nah kita lihat ya yang saya pelajari ya saat hosti atau anggur diangkat itu kita lihat oke kita lihat kemudian apakah kita hormat ketika pastor menghormati ya itu bisa saja kita kita mengikuti menghormati ya karena itu memang penghormatan penghormatan terhadap hosti yang tadi tadi baru saja diangkat ya maka kita hormati nah ketika diangkat itu kita lihat itu ya itu yang pernah saya saya dengar dan juga diajarkan seperti itu terima kasih cucu ya cucu tambahkan ya ini dari buku pedoman umum misalnya Romawi pada halaman 106-107 ada kaedah umum yaitu berlutut dan membungkuk khusus untuk menundukan kepala dilakukan waktu mengucapkan nama Tritunggal Maha Kudus nama Yesus nama Santa Pramaria dan nama Santa Santa yang diperingati dalam misa yang bersangkutan membungkukan badan atau membukuk khidmat dilakukan waktu menghormati altar itu pertama dua sebelum memaklumkan injil ini untuk untuk ini ya untuk pembaca injil ya sebelum memaklumkan injil waktu mengucapkan doa sucikanlah hati dan buddhiku ya Allah yang maha kuasa tiga dalam syahadat waktu mengucapkan kata-kata ia dikandung dari roh kurus dan ia menjadi manusia empat dalam persiapan persembahan waktu mengucapkan doa dengan rendah hati dan tulus kelima dalam kanon romawi pada kata-kata Allah yang maha kuasa utuslah malaikatmu membungkuk juga dilakukan oleh diakon waktu minta berkat kepada imam sebelum mewartakan injil kecuali itu imam juga membungkuk sedikit waktu mengucapkan kata-kata Tuhan pada saat konsekrasi terimalah jadi ini lebih memang lebih mengatur petugas imam dan petugas liturgi namun disini juga tidak dikatakan bahwa umat ikut membungkuk pada saat konsekrasi seperti itu mungkin tambahan dari cucu baik Saudara Firumde ini ternyata sudah jam 8 lewat 20 menit ini apakah perlu kita akhiri biar Saudara Firumde bisa mengikuti aktivitas selanjutnya oke oke Saudara Cucu Luther saya kira pembahasan kita sudah sangat luas dan banyak hal yang sudah kita bahas pada kesempatan lain mungkin kita juga bisa membuat lagi terkait ekaristi ini dan mungkin nanti kalau ada yang bertanya-bertanya mengirim di channel kita masing-masing kita akan jadikannya sebagai topik ya dalam diskusi selanjutnya demikian Cucu apakah saya saya memberikan penyimpulan atau bagaimana kesimpulan silahkan sekalian kita doa penutup ya oke jadi Bapak Ibu Saudara-saudari transsubstansiasi atau berubahnya tubuh berubahnya roti dan anggur menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus itu sangat Alkitabiah dan gereja Katolik meyakini hal itu dan bagi orang yang tidak meyakini hendaknya mereka mempelajari lebih jauh apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 dan juga baiklah mereka membaca secara teliti kitab suci yang membahas tentang perjamuan terakhir Yesus demikian Cucu Luther mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang maha baik terima kasih karena kami telah belajar tentang Ekaristi pada malam hari ini kami bersyukur sebab tak henti-hentinya engkau menolong dan menampingi kami terutama dalam menyampaikan katekese dan juga pendalaman iman pada malam hari ini kiranya engkau memberkati kami menolong kami dalam usaha dan upaya kami untuk menyebarkan kebaikan-kebaikanmu dalam bentuk pengajaran-pengejaran iman dan katekese kiranya engkau menolong kami dan menjauhkan kami dari segala marah bahaya doa ini kami aturkan di hadapanmu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Baik baik terima kasih Saudara dan terima kasih juga buat saudara-saudara sekalian yang sudah berpartisipasi dalam live kita malam ini sampai ketemu dalam live yang berikutnya kita pamit undur diri Shalom Shalom terima kasih